Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang restoran hasil observasi tentang buah naga Disini kami dari kelas 10 perawat 2 Langsung Buah naga Buah naga adalah buah dari beberapa jenis kartus dari barga Hyalocereus dan Selenicereus Hyalocereus hanya mekar pada malam hari Buah naga dibedakan menurut jenis-jenisnya Kasiat-kasiatnya Pembudidayaannya dan manfaat buah naga akan dikulaikan berikut ini Buah naga, buah yang berbentuknya khas ini cocok Cocok dikonsumsi oleh semua kelangan usia Berbagai nutrisi yang dikandung buah ini harus untuk kesehatan bayi, balita, anak-anak, hingga orang lewasa dan orang tua Ada 4 jenis buah naga 2 jenis buah naga daging berwarna merah dan kulit berwarna merah muda atau merah Dan 2 jenis buah naga daging berwarna putih dengan kulit berwarna merah atau kuning Keempat macam buah naga ini pada dasarnya sama-sama memiliki manfaat luar biasa untuk kesehatan Hanya saja diantara masing-masing sedikit berbeda tingkat kandungan nutrisinya Buah yang berbentuknya khas ini cocok dikonsumsi oleh semua kelangan usia Berbagai nutrisi yang dikandung buah ini bagus untuk kesehatan bayi, balita, hingga orang-orang lewasa Ada 4 jenis buah naga 2 jenis buah naga daging berwarna merah dengan kulit berwarna merah muda atau merah Dan 2 jenis buah naga berwarna putih dengan kulit berwarna merah atau kuning Manfaat buah naga memiliki manfaat yang luar biasa untuk kesehatan Hasil-hasil buah naga diantaranya mencegah kanker, bagus untuk jantung, mencegah dan mengatasi diabetes Buah naga merah sebagai salah satu buah yang memiliki banyak manfaat Untuk membantu mengatasi dan membantu menyembuhkan berbagai penyakit Mulai dari batang, daging, sampai kulit memiliki kandungan vitamin dan zat yang sangat bermanfaat Begitu ya Membudidayaan buah naga Kada umumnya, buah naga dibudidayakan dengan cara setek atau penyemayan biji Tanaman akan tumbuh subur jika media tanam horous tidak becek Kayak akan unsur hara, berpasir, cukup bersinar matahari, dan bersuhu antara 38 derajat sampai 49 derajat celcius Jika perawatan cukup baik, tanaman akan mulai berbuah pada umur 11 sampai 17 bulan Buah naga sangat adatif, dibudidayakan di berbagai daerah dengan ketinggian kosong 0 sampai 120 mdpl Buah harus dibelah hingga daging buahnya terlihat ketika akan dikonsumsi Tekstur buahnya terlihat sering disamakan dengan buah kiwi Karena bijinya yang hitam dan renyah Biji buah naga memiliki rasa pedas Serta kaya akan leaf roll, bijinya harus dikunyah Karena sulit dicerna oleh tubuh Selain bisa dimakan langsung, buah naga juga dapat diolah menjadi berbagai bentuk makanan dan minuman Seperti sup, selat, keripik, agar-agar, jus buah, bubur mutiara, dan sebagainya Buah naga merah sebagai salah satu buah yang memiliki banyak manfaat Untuk membantu mengatasi dan membantu menyembuhkan berbagai penyakit Mulai dari batang buah naga, daging buah naga, sampai kulit buah naga juga banyak memiliki kandungan vitamin dan jad yang sangat bermanfaat Dokter juga sangat merekomendasikan buah sebagai konsumsi yang bisa digunakan tetapi dalam penyembuhan suatu penyakit Nama saya Sinta Fitriani, saya dari kelas 10 perawat 2, saya dari kelompok 6 Saya akan menjelaskan hasil observasi tentang buah naga Saya akan menyampaikan kesimpulan dan penutup Kesimpulannya yaitu buah naga merah sebagai salah satu buah yang memiliki banyak manfaat Untuk membantu mengatasi dan membantu menyembuhkan berbagai penyakit Mulai dari batang, daging, sampai kulit memiliki kandungan vitamin dan jad yang sangat bermanfaat Penutupnya yaitu dokter juga sangat merekomendasikan buah sebagai konsumsi yang bisa digunakan untuk terapi Dalam penyembuhan atau penyakit Sekian dari saya, terima kasih Sekian dari kompo kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih